Bupati Braumuharam melantik Rizal sebagai Kepala Kampung Antarwaktu, Kampus Sebakungan Kecamatan Gunung Tabur, Periode 2018-2019. Pelantikan Rizal yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sembakungan dilakukan untuk menggantikan Syahrani selaku pelaksana tugas Kepala Kampung. Menyusul Kepala Kampung Definitif Ahmad Junaidi mengundurkan diri lantaran maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019 mendatang. Pada pelantikan yang digelar di salah satu halaman sekolah, Senin 3 Agustus 2018 itu, turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Braum, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para camat, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Braum, serta para kepala kampung di wilayah Kecamatan Gunung Tabur. Kepada Rizal, Bupati Braum Muharram berpesan agar dirinya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setelah dilantik, maka pengabdian kepada masyarakat sebagaimana kewenangan yang telah diatur perundang-undangan harus dilakukan secara maksimal. Pasalnya, sebagai seorang Kepala Kampung, kini Rizal memiliki tanggung jawab yang besar untuk keberhasilan kampung yang dipimpinnya. Selain itu, lanjut Muharram, jabatan Kepala Kampung antar waktu yang kini diemban Rizal, sesungguhnya sangatlah menentukan apakah Rizal akan berhasil menjadi Kepala Kampung Definitif pada pemilihan Kepala Kampung Serentak pada tahun 2019 mendatang. Menurut Muharram, jika Rizal berhasil menjalankan amanah dengan baik serta menarik hati masyarakat sembakungan, maka diyakini Rizal akan mampu menjadi Kepala Kampung Definitif. Dalam pelantikan tadi, ada kata-kata yang perlu saya ingatkan kepada saudara yang dilantikan. Yang pertama, menegakkan kehidupan berdemokrasi. Yang kedua, menjalankan amanah dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Itu adalah ungkapan sumpah yang disaksikan oleh Allah SWT dan kita semua yang hadir di sini. Tentu, acara sumpah seperti ini bukanlah sekedar ungkapan seremonial belakang. Punya makna yang sangat mendalam. Karena kita bersumpah mengatasnamakan Allah SWT. Tidak main-main. Yang pertama yang saya ingin ingatkan. Sebagai seorang Kepala Kampung, tentu punya tanggung jawab yang cukup besar. Jadi jangan karena kita sudah pakai kopi yang agak berbeda dengan warga kita, terus pakai lambang di depan dada kita berbeda, dianggap ini kita semakin santai, bukan? Justru jadi Kepala Kampung itu, kalau boleh saya katakan di antara orang yang sibuk, kita lah termasuk yang paling sibuk, Bapak-Bapak dan Bersalian, karena berpikir untuk kepentingan masyarakat kita. Terima kasih telah menonton!